Memilsa perkara sengketa kepemilikan TPI berakhir dengan pembacaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Bani. Majelis Hakim Arbiter menghukum tutut untuk membayar 510 miliar rupiah kepada PT Berkah atas kelebihan bayar hutang. Hukuman itu merupakan sanksi untuk tutut karena melanggar kesepakatan investasi dengan PT Berkah. Di sisi lain, lembaga arbitrase tersebut juga memastikan MNC sebagai pemilik sah TPI setelah mengambil alih dari PT Berkah pada 2006 silam. Perkara sengketa kepemilikan TPI berakhir dengan pembacaan putusan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Bani, pada 12 Desember lalu. Majelis Hakim Arbiter menghukum tutut untuk membayar 510 miliar rupiah kepada PT Berkah atas kelebihan bayar hutang. Tutut harus menghadapi dua pilihan, mematuhi putusan Bani tersebut atau dipailitkan agar kewajiban pembayaran uang senilai setengah triliun rupiah itu terpenuhi. Pengajuan kepalitan itu ditujukan kepada pengadilan Niaga di tempat kedudukan dari debitor yang dimohonkan pailit. Kurator James Purba juga menegaskan hal yang sama. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang itu, dia tidak mau bayar hutang atau tidak mampu bayar, konsekuensinya sama, bisa dipailitkan oleh kreditur. Hukuman itu merupakan sanksi untuk tutut karena melanggar kesepakatan investasi dengan PT Berkah. Di sisi lain, lembaga arbitrase itu juga memastikan MNC sebagai pemilik sah TPI setelah pengambil alihan dari PT Berkah pada 2006 silam. Selain ancaman pailit, tutut juga harus siap menanggung resiko dikucilkan dari dunia bisnis karena tidak menghormati kesepakatan yang dibuatnya sendiri. Padahal dalam dunia bisnis, faktor kepercayaan adalah pengikat jalinan kerjasama pembangun usaha. Sayangnya pihak tutut tidak bersedia berkomentar tentang hal ini. Tim Liputan, MNC Media, laporkan.